Pesawat tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia, sukses melakukan uji tembak rudal meteor dan senapan mesin gatling 20mm. Pengujian sistem senjata ini merupakan bagian penting sebelum pesawat tempur KF-21 Boramae masuk fase produksi masal. Pesawat tempur KF-21 Boramae melakukan pengujian sistem senjata di atas laut selatan pada selasa 28 Maret 2023. Pengujian penembakan dengan rudal, dilakukan dengan menembakan rudal udara ke udara meteor, dari peluncurnya yang berada di bawah badan pesawat KF-21 Boramae. Dua pesawat, KF-21-002 dan 003, terlibat dalam pengujian tersebut. KF-21-002 berhasil merilis sebuah duni rudal meteor, dan KF-21-003 berhasil menembakan kanon otomatis 20mm. Menurut Dirjen Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korsel, DAPA, sistem rudal pesawat dan senjata gatling beroperasi dengan lancar dan tidak menyebabkan kerusakan pada pesawat. Uji coba senjata ini menandai sekitar penerbangan ke-150 dari platform KF-21, terhitung sejak uji penerbangan pertamanya pada Juli 2022. DAPA mengatakan, uji kelayakan tempur akan diselesaikan pada Mei tahun ini juga. Selain dilengkapi dengan radar AESA yang dapat melacak banyak target, KF-21 juga dilengkapi dengan sistem pencari dan pelacak inframerah, IRST, yang dapat mendeteksi target terbang rendah yang memancarkan radiasi inframerah, seperti rudal antikapal. Selanjutnya, DAPA akan menandatangani kontrak produksi masal KF-21 Buramai pada semester pertama tahun depan, setelah melakukan studi kelayakan produksi dari bulan Mei hingga Agustus tahun ini, kemudian pada bulan Desember 2023. DAPA akan menyelesaikan rencana produksi masal untuk dilaksanakan tahun 2024. Ditambahkan bahwa rencana untuk penyebaran pesawat KF-21 pertama ke Angkatan Udara Republik Korea, ROKAF, akan dilaksanakan pada paruh kedua tahun 2026. Sedangkan untuk rudal, KF-21 selain dilengkapi rudal udara ke udara MBDA Meteor, juga akan dilengkapi dengan rudal AIM-2000 buatan Biah, Jerman. Sementara itu, kemampuan tempur udara ke permukaan akan ditambahkan selama fase kedua proyek dari tahun 2026 hingga 2028. Uji coba KF-21 Boramae yang telah dilaksanakan tersebut, dilakukan untuk mengverifikasi keselamatan, dengan memeriksa struktur badan pesawat, mesin, dan perubahan karakteristik aerodinamis yang mungkin terjadi saat menembakkan senjata, dan untuk mengverifikasi bahwa sistem avionik yang terkait dengan operasi persenjataan beroperasi secara normal. Di masa depan, pengujian akan dilakukan pada misil udara ke udara jarak pendek dan menengah, serta senapan mesin di semua area penerbangan, termasuk ketinggian rendah, ketinggian tinggi, kecepatan rendah, dan kecepatan supersonik. Terima kasih telah menonton!